Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera Saling mendopakan diantara kita jawabnya waalaikumsalam Halo, selamat pagi teman-teman A3 Al-Basir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman A3 hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat wa'afiat Dan juga teman-teman berikut keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Nah, hari ini hari Senin tanggal 7 September tahun 2020 Kita bertemu kembali ya teman-teman Namun sebelum kita memulai kegiatan kita Kita awali dulu dengan membaca basmala Dan dilanjut dengan surat-surat pendek dan doa-doa hari ini ya teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Kita berdoa dulu ya Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang Jari manis pakai cincin, jari klingking terkecil Ku bernyanyi 1, 2, 3, 4, dan 5 Angkat tangan, lipat tangan, mari kita berdoa Sikap berdoa Tangannya diangkat, mulutnya bersuara Membaca surat al-fatihah, pembukaan A'udzubillahiminasyaitonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina surat al-mustaqim Surat al-lazina an'amta alayhim Ghairil maghluubi alayhim Walad-dallin Amin Surat al-nas Artinya manusia Bismillahirrohmanirrohim Kul a'udhu bi-robbin nas Malikin nas Ilahin nas Min syarril waswasil khonnas Alladiyuwas wisufi sudurinnas Minal jinnatiwannas Doa sebelum tidur Bismillahirrahmanirrahim Wa bismillahirrahmanirrahim Ya Allah dengan namamu aku hidup Dan dengan namamu aku mati Hadis larangan makan dan minum sambil berdiri Layas robana ahadukum ko iman Janganlah sesekali diantara kalian makan dan minum sambil berdiri Membaca Asma'ul Husnah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Mumin Ya Muhaimin Ya Aziz Ya Jabat Ya Mutakamir Ya Khali Ya Barıy Ya Musawir Ya Zafar Ya Kohar Ya Wahab Ya Razak Ya Fatah Ya Alim Ya Qawbit Ya Basyid Ya Khawbit Ya Rfeeq Ya, kita sudah sampai ya Latif ya teman-teman Asma umusnahnya Nah, sebelum kita masuk ke materi kita Kita bernyanyi dulu yuk teman-teman Karena bulan ini kita temanya tentang buku Misani mau bernyanyi tentang buku Judulnya Aku Suka Membaca Yuk, kita nyanyikan lagunya Baca, 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 baca Mau jadi pintar harus banyak baca Baca, 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 baca Aku suka membaca Baca, 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 baca Mau banyak tahu harus banyak baca Baca, 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 baca Ayo rajin membaca Nah, kalau kita rajin membaca Insya Allah Pengetahuan kita Atau kita akan bertambah banyak ya teman-teman Karena dari itu teman-teman harus rajin membaca Ya Nah, yang pertama materi kita hari ini Yaitu Kita mau Mengenal huruf Mengenal huruf apa ya? Misani disini sudah bawa Kartu huruf Nah, huruf apa teman-teman? Huruf T Ya Ini T besar Misani sudah punya Huruf T kecil T Nah, selanjutnya kita mau Mencari Kata Yang diawali Atau Benda yang diawali dari huruf T Ada apa saja ya teman-teman Misani sini sudah punya Telur Ya Telur Kemudian Misani sudah punya Sayuran Berwarna ungu Bentuknya panjang Terong Iya Terong Kemudian Misani sudah punya Alat komerikasi Telepon Selanjutnya Selanjutnya Kalau kita berkeringat Atau kita gerah Nah Misani sudah punya Tisu Nah Berikutnya misani ada Topi 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 Nah Itu tadi Benda-benda yang diawali dari huruf T Teman-teman mencari lagi di rumah ya Benda-benda yang diawali dari huruf T Ya Nah Selanjutnya Tadi kita sudah Membahas tentang buku Nah Teman-teman tahu enggak Apa Bahan-bahan Untuk membuat buku Nah Di sini ada Kulit binatang Di kulit binatang ya teman-teman Kemudian ada Pohon papirus Nah Ini salah satu Bahan-bahan Untuk membuat buku Atau kertas Kemudian ada Pohon bambu Selanjutnya ada Kayu Kayu termasuk salah satu bahan Untuk membuat buku ya teman-teman Dan yang terakhir ada Kain Kain Itu tadi bahan-bahan Yang diperlukan untuk membuat buku ya teman-teman Nah Tugas untuk teman-teman Yaitu selanjutnya Menebakkan huruf Menebakkan huruf U U Di sini ada contohnya yaitu Ular Ya Sebelum teman-teman menebalkan Kita ucapkan basmala dulu teman-teman bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Lalu teman-teman tulis teman-teman Teman-teman di sini Dan kelompoknya ya Kelompok A3 Al-Bashir Lalu teman-teman menebalkan pelan-pelan saja Kita ikuti titik-titiknya Tidak usah terburu-buru Agar hasilnya rapi Ya Kalau sudah semua selesai Dikerjakan Kita mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Hirafir alamin Nah itu tadi tugas kita menetapkan huruf U Tugas untuk teman-teman selanjutnya Yaitu Teman-teman harus membiasakan Untuk mengucapkan kata tolong Ketika teman-teman meminta bantuan dari orang lain Baik itu bantuan dari mama, dari ayah, dari adik, dari kakek, nenek Ataupun orang-orang di luar rumah teman-teman ya Karena selain mengucapkan kata tolong itu lebih sopan Dan orang yang kita minta bantuan pun pasti akan senang Karena kita sudah berbicara dengan sopan Oke teman-teman Nah cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini Misalnya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Teman-teman tetap jaga kesehatan Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah Sering-sering cuci tangan Bawa hand sanitizer Dan tidak berkumpul Oke dan jaga jarak aman sama orang-orang yang lain di luar rumah teman-teman Oke Misalnya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati